Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tajem berita jumlah. Pemirsa masih dalam rangka hari juang TNI ke-77 serta HUT Kodam 5 Brawijaya ke-74. Koramil Tanggul mengadakan penyerahan bansos berupa sembako berisikan vitamin dan susu untuk mencegah stunting dan juga penguatan UMKM. Dan Ramil 082416 Tanggul Kapten Infantri Abdul Muntalib bersama anggota membagikan bansos kepada beberapa warga sekitar terutama fakir miskin dan kaum doafah. Dalam rangka hari ulang tahun hari juang TNI ke-77 dan hari ulang tahun Kodam 5 Brawijaya ke-74. Bantuan itu berupa sembako, susu, dan vitamin. Salah satu penerima bansos Ibu Siami yang merupakan warga setempat yang berprofesi sebagai penjual gorengan sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Jualan gorengan, lombotok. Satu hari bisa habis, Bu? Kadang habis, kadang nggak habis. Itu saya banyak. Kalau nggak habis bagaimana, Bu? Taduh metu. Bu, satu hari kira-kira dapat penghasilan berapa, Bu? Dapatkan 10, kurangnya 11. Cukup itu, Bu? Cukup cuma sendirian, Bu. Terus di desa apa kira-kira dapat bantuan, Bu? Nggak tahu. Nggak pernah buat dapat bantuan, Ibu? Nggak, Nggak tahu. Ini, Bu, dapat bantuan dari Puramil Tangkul itu bagaimana? Seneng, seneng banget. Seneng gitu, ya? Iya. Kapten Infantri Abdul Muntalib mengatakan bahwa pihaknya semakin bersinergi dengan masyarakat, salah satunya dengan mengadakan penyerahan bantuan sosial seperti ini. Dari Juang Kartika adalah yang dipopori oleh Bapak Panglima Besar Jenderal Jenderman, yaitu yang merintis kemerdekaan pada tahun 2018. Peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu, Bu? TNI bersama masyarakat, tokoh, agama mengadakan perlawanan terhadap penjajah, yang mana tidak ada bantuan dari negara lain, tidak ada suara dari negara lain. Murni adalah TNI bersama rakyat untuk mengusir penjajah. Dari Tangkul, Sukito Cumber 1 TV, melaporkan.